Intro Hai teman-teman, hari ini aku bakalan bikin cembilan enak Disini aku gunain 3 butir telur, 150 gram tepung panir, dan 9 lembar roti tawar Dan untuk bahan-bahan isiannya, disini ada 3 butir bawang putih, 1 batang daun bawang, 2 cabai rawit, dan setengah bawang bombay Lanjut, kita pakai 2 butir kentang yang udah kita potong dadu kecil-kecil Dan disini aku pakai 1 wortel yang udah dipotong dadu juga kecil-kecil Untuk isian selanjutnya, ada ayam rebus yang udah aku suwir-suwir nih Lalu kita siapin 1,5 sendok tepung maizena, dan nanti kita kasih air, lalu kita aduk-aduk rata sampai dia udah nyampur semuanya Nah, aku bakalan tumis terlebih dahulu bahan-bahan untuk isiannya Sampai jumpa 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 Jangan lupa nih tambahin Satu sendok makan kaldu ayam Kalau masih kurang ntar ditambahin lagi Dan satu sendok teh lada bubuk Kalau udah setengah matang begini Jangan lupa tambahkan air sedikit saja Biar kentangnya pada empuk Masukin tepung maizena yang udah kita cairin tadi Biar bahan-bahan isiannya lebih menyatu dan lebih enak Oke lanjut kita bakalan pipihin tadi roti yang udah kita potong pinggir-pinggirnya Agar dia terlebih luas dan bakalan isiannya lebih gampang masuk gitu Ulangi terus sampai rotinya bener-bener udah pipih semua Kalau rotinya udah pipih semua Lanjut kita bakalan Kocok lepas 3 butir telur Nah kalau isiannya udah kita taruh Dan rotinya kita lipat Jangan lupa diolesin kuning telur di pinggir-pinggirnya Lalu kita baluri sama telur Dan kita celupin ke tepung panir Jadi deh gampang kan Mari kita goreng Roti tawar isian sayur Jadi deh Jangan lupa dicoba Oke mari kita coba Aku mau nyicipin setengah aja Ini udah aku belah 2 Ini kriuk gak ya 1 Kalo 2 1 2 2 3 5 6 7 Terima kasih.